Kepolisian sektor Kota Baru Jambi memiliki kecurigoan bahwa orang yang membuang jasad bayi di areal pembuangan sampah di daerah Palimo Kota Jambi adalah orang di sekitar tempat kejadian pekarung. Banyak hal yang menjadi dasar dugoan bahwa pelaku adalah orang di sekitar TKP, karena kawasan setempat terdapat banyak kos-kosan dan terdapat hotel. Di Dugo, di gena-gena usaha Hoiko, ada terjadi hubungan intim telarang hingga menghasilkan bayi. Kami sudah melakukan penyelidikan yang cukup lama, tapi memang tidak ada, belum ada titik terang kebanyakan dari mana bayi berasal, orang tuanya, ataupun siapa pelakunya. Sepertinya kami menjalankan, masih kami lanjutkan penyelidikan. Sebelumnya ada sempat kecurigaan dari orang mana gitu? Kalau untuk sebelumnya, kami sempat mencurigai orang-orang yang berada di sekitar TKP itu. Kejadian penemuan jasad seorang bayi Iko terjadi waktu Desember 2018. Korban ditemukan wago dengan kondisi fisik yang tidak lagi berbentuk normal. Salah sekoek, kelamin korban tidak dapat dikenali lagi. Sempat beberapa hari polisi menitipkan jasad bayi ke kamar jenazah rumah sakit, sambil mencari siap oka pelaku atas pekarot tersebut. Karena ada kunjung diketahui, akhir polisi memakamkan jasad tersebut ke salah seko tempat pemakaman umum. Kini hingga sebulan pasca kejadian, polisi masih mencari tahu siap oka pelaku yang sudah tega terhadap bayi Iko.